Pocok kita kali ini adalah seorang budayawan yang buah pikirannya kerap tidak lumrah di masyarakat. Ia mendirikan museum rekor dunia Indonesia atas dasar kekecewaan yang mendalam. Hobinya makan, tidur, dan anti olahraga. Simak perbincangan saya Marissa Anita bersama budayawan Jaya Suprana dalam Satu Indonesia. Terakhir kali semester lalu deh kayaknya sekitar 6 bulanan yang lalu lah. Dua bulan yang lalu, museum tekstil Tanah Bang. Terakhir kali ke museum tuh saya kalau gak salah waktu SMP. Terakhir ke museum waktu SMP itu pun di Malang daerah Jawa Timur. Berkunjung ke museum memang belum menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Citra membosankan begitu melekat membuat banyak orang enggan bertandang. Padahal ada sekitar 328 museum tersebar di Nusantara, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Beberapa di antaranya bertajuk unik, mulai dari museum kretek, museum kanker, dan jangan kaget. Ada juga museum santet. Di antara ratusan museum tersebut terselitlah nama museum rekor dunia Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan muri. Berdiri sejak tahun 1990, tak kurang sudah 7.000 rekor terdokumentasikan oleh muri. Dalam sebulan, sekitar 150 pengajuan dan pemecahan rekor harus diseleksi oleh manajemen muri yang berjumlah 25 orang. Catatan rekor-rekor ini kemudian dipamerkan ke publik di gedung museumnya yang terletak di dalam Komplek Industri Jamu Jago, Semarang, Jawa Tengah. Menginjak usia seperempat abad, muri memutuskan mendirikan galeri keduanya di ibu kota. Untuk menarik pengunjung, galeri muri di Jakarta dibangun di dalam pusat perbelanjaan. Nah yang di Jakarta ini memang kebetulan lokasinya di mal. Mal ini kebetulan mal yang orientasinya untuk keluarga. Jadi memang cocok sekali kalau jalan-jalan ke mal sambil shopping mereka mampir ke sini. Berdirinya museum di mal seperti yang diinisiasi oleh muri dan juga oleh Ciputra Artpreneur Center, boleh menjadi sebuah angin segar sebagai upaya meningkatkan daya kunjung masyarakat Indonesia ke museum. Dalam setahun, angka kunjungan ke museum di Indonesia hanya mencapai 10 juta dari total ratusan museumnya. Ironi muncul saat negara tetangga Singapura mampu menarik 6 juta pengunjung hanya dari satu museum saja. Saat Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari galeri museum rekor dunia Indonesia. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan budayawan dan juga seniman serbabisa, Jaya Soprana. Apa kabar Pak Jaya? Khabar Pak. Pak, kalau misalnya kita melihat di galeri muri ini, apa sih sebetulnya menjadi syarat seseorang atau sekelompok atau suatu gerakan itu bisa masuk muri? Untuk masuk muri harus ada karsa dan karya yang benar-benar memiliki nilai superlatif. Nah, superlatifnya itu satu, yang paling, itu ya, jadi paling tinggi, paling kecil, paling panjang, paling lebar, paling banyak. Tapi juga bisa yang perdana, yang pertama kali, ya, kepeloporan. Kemudian ada lagi kriteria yang unik, ya, jadi nggak ada, nggak ada duanya, ya. Dan yang terakhir, yaitu yang langka, yang ada, ada duanya, tetapi sangat sedikit. Pernah nggak sih, Pak, misalnya nih, kan masuk rekor muri itu kan merupakan suatu presis, gitu ya. Ada nggak sih, Pak, orang itu yang berusaha untuk, ya, misalnya nyogok, gitu, untuk masukin dia muri, gitu. Ya, ada sih, ada, tapi nggak mungkin. Oh, gitu. Nggak bisa. Tim kita terlalu, terlalu solid, untuk bisa disogok, karena mereka bertumpu pada data. Data itunya sudah berkomputer semua online, dan Anda tahu susah sekali, kan, menyogok komputer itu kan susah. Dulu pada saat Anda mendirikan museum muri di Semarang, tahun 90 itu, apa yang mendasari pemikirannya? Sebetulnya muri itu timbul karena sakit hatinya terhadap lembaga pencatat rekod, yang kalau ia sudah sebut aja namanya Guinness Book Record. Ketika saya mencalonkan rekod yang sifatnya kebudayaan Indonesia, saya masih ingat waktu itu, itu keris. Keris yang lekoknya terbanyak, gitu, kemudian batik, ya, itu ditolak. Alasannya? Alasannya, mereka nggak tahu keris itu apa. Nah, terus mereka bilang, ya, keris, we cannot accept that. Saya juga seperti Anda, ya, sisa-sisa. Tapi saya nggak berhenti gini-gini, tapi saya bilang, saya sadar bahwa saya, yang keliru saya, kenapa saya bagi belakang mereka. Saya adalah warga bangsa Indonesia. Kenapa saya tidak menghormati dan menghargai kasa bangsa Indonesia sendiri. Kemudian saya berhormati. Kalau aku pengen buat berhijab bersama berapa puluh ribu orang, gitu kan. Mau bikin rekor orang terganteng di Indonesia, yoi. Mungkin rambut gimbal terpanjang, gitu. Kesi. Sebelum ada muri, orang kenal Pak Jaya ini adalah penusaha jamu. Ya kan, sampai sekarang juga masih jamu, gitu. Kalau nggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin ada di sini, bahkan. Kalau anu tampat anu jamu jago, nggak mungkin. Nah, makanya. Bahkan sudah sampai 4 generasi, tau. Nah, makin ke sini itu kan kayaknya nih, loh, ya, Pak, ya. Correct me if I'm wrong, gitu. Jamu itu kayaknya semakin kehilangan kepopulerannya, terutama di kalangan generasi baru. Aduh, bukan keliru, ada benar sekali. Dan itu merupakan kerisauan saya yang lain. Yang saya kuatirkan kalau didiamkan, jamu ini akan pulang. Lalu bagaimana? Lalu kita lawan. Kalau saya ngelawan itu kan seolah-olah saya membelain kepentingan mafkah saya. Jadi saya cuma pelan-pelan aja. Tetapi untung ada teman-teman kita, juga sesama bangsa Indonesia, yang bukan penusaha jamu. Tapi mereka itu justru ilmuwan-ilmuwan dan pendekiawan sejarah. Sebenarnya membentuk Dewan Jamu Indonesia. Kembali lagi ke jamu, Pak. Bapak sampai sekarang masih minum jamu? Oh, iya, dong. Setiap hari? Setiap hari. Jamu-nya apa? Kalau saya sekarang minurnya bandrek. Bandrek? Bandrek. Bandrek itu kendungannya banyak sekali. Ada jahenya, ada temulawaknya. Dan kebetulan rasanya itu saya paling mencoba. Pak Jaya. Ini kata-kata saya tidak bisa, Pak. FPI itu tidak suci-suci amat. Pak Jaya Suprana, itu kan nama Indonesia-nya. Nama Tionghoa-nya itu Puakokciang. Masih ada yang manggil nama Bapak dengan nama itu sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Itu artinya apa sih, Pak, Puakokciang? Ya, karena nama itu kan tidak ada yang kenal. Saya sendiri juga sudah lupa kalau namanya itu. Oh, iya? Iya. Tapi kalau misalnya arti per karakternya itu apa? Biasanya kan kalau misalnya namanya itu bermakna. Ya, kalau artinya karena saya juga tidak mengerti bahasa Cina. Ya, tidak usah dicombohin, tidak apa-apa. Itu saya juga tidak mengerti tadi apa. Tapi kanon katanya kalau Puak itu marga. Ya, itu tidak ada artinya. Walaupun mungkin tidak ada artinya. Kalau Kok itu dari Kuok itu negara. Kalau Jiang itu Jaya. Pak Jaya ini kan berdara Cina, berdara Tionghoa, tapi lahir di Bali. Tapi lebih merasa menjadi orang Jawa ketimbang orang Cina atau orang Bali. Kenapa demikian? Pertanyaan saya justru terbalik. Kenapa tidak? Ya, kenapa karena saya keturunan Cina, kenapa budaya saya harus Cina? Karena saya tidak pernah tinggal di Cina. Dan saya tidak pernah mengerti juga kebudayaan Cina. Karena saya tidak dibesarkan di budayaan mereka. Pak Jaya pernah ngomong, terima kasih hidup FPI ketika habis ketemu sama Habib Rizik. Pernyataan-pernyataan ini apakah menurut Pak Jaya masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah siap atau belum sih? Ya, sudah pasti belum siap. Dan makanya karena belum siap, maka saya siapkan. Saya itu karena FPI diberitakan begitu dahsyatnya sampai seolah-olah saya tidak percaya. Kok ada lembaga demikian busuknya. Bukan lagi buruk, itu sudah busuk. Bila nantinya, mana mungkin? Nah, saking tidak percayanya, saya datang ke markas besar FPI. Kemudian Anda tahu enggak Habib Rizik ngomong apa? Ngomong apa, Dih? Pada akhir wawang darah. Itu saya sendiri sampai tidak percaya. Itu saya tidak tanya loh. Ngomong apa, Dih? Dia ngomong sendiri. Pak Jaya, ini kata-kata saya sudah habis hal. FPI itu tidak suci-suci amat. Apalagi saya, saya itu masih lebih berisik. Eh, tidak suci-suci amat. FPI dan saya pasti pernah membuat kegeliruan. Tapi mulai sekarang, dia dapat televisi, itu TVRI, nasional. Malaysia, Singapura juga bisa nangkep. Beliau menyatakan. Apabila ada anggota FPI melakukan kekerasan, rafalkan. Ya, baik ke FPI maupun kebisaan yang berwajib. Akan ditindak setelah hukum. Nah, ini yang penting. Sekarang ini kalau mau mengakhiri, ya ini. Karena FPI tidak membenarkan kekerasan. Itu jenius, orang jenius. Dia bikin kartun, dia pianis yang dua siap. Dia pemikir, dia penulis, dia humoroluk. Orang yang menguasai ilmu humor. Dan dia keliru moluk. Ahli yang mengurusi kekeliwuan-kekekeliwuan di dunia ini. Jai Suprana itu lebih tampil sebagai orang cerdas. Kalau saya ya. Saya melihatnya itu penampilan seorang yang cerdas. Dia sensitif. Dia melihat yang tidak hanya yang terlihat. Tapi dia melihat apa dibalik yang dia lihat. Sosok Jai Suprana adalah bagi saya adalah bagaimana seniman, seniman-seniman tahun 1945 yang ditampilkan binatang jalang dan merokok dan seolah-olah tak berduli pada kehidupan dunia selesai jika dihadapkan pada Jai Suprana. Artinya seniman diminta juga supaya merencanakan hidupnya. Kita boleh setuju sama prinsip Jai Suprana, boleh tidak. Walaupun kemana-mana dia juga sarungan seperti saya. Risi enggak sih, Pak, ketika ada, maksudnya sampai zaman sekarang pun gitu ya, anak-anak muda, mungkin pasangan muda gitu. Yang menikah kemudian setahun ditunggui gitu kan. Oh, enggak pilih-ilih anak, dua tahun. Ngeru, apa ngerueng terus gitu. Terus. Saat itu. Ya maksudnya biasanya kalau dalam kultur itu ya, atau kultur apapun bahkan. Iya, tapi kan kultur ya, bukan undang-undang kan. Bukan. Ya sudah. Tapi keluarga ini enggak, maksudnya ya. Kan keluarga kamu komentar. Saya kira tergantung di mana. Waktu saya di Jerman, enggak ada yang ngomongin. Ada perhatikan ya. Masyarakat rural itu kan masih dekat dengan masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu memang membutuhkan alma ini sebagai calon tenaga kerja untuk bertani. Jadi buat mereka itu bukan bebat. Itu justru sarana produksi anak itu kan. Tapi kalau di masyarakat kota, anak itu kan menambah ongkos. Iya. Iya, teman-teman apa biaya tanpa ada produktivitasnya. Kan selama dia belajar, belum dewasa, kan dia enggak terlalu susu. Kalau ISIS itu sempat bertemu kustul, itu saya kira beliau juga akan menyadari tentang apa yang harus dilakukan. Pertama, beliau ada kekerasan. Itu jelas. Itu enggak bisa ditawarkan. Tapi juga mengenai agama, bilang, bilang gini. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Makanya kan enggak ada isilah negara sukses, ada negara maju. Atau negara berkembang, tapi masih terusnya. Terima kasih Pak Jaya, sudah ngobrol-ngobrol saya banyak sekali belajar dari Pak Jaya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda, yang kadang-kadang saya sendiri enggak sempat mikir, belum pernah mikir sana. Buat saya, wawancara itu, baik saya sebagai pawawancara maupun di wawancara, itu kesempatan belajar. Orang yang merasa dirinya tahu, itu artinya dia belum tahu. Ya, itu kalau kita sudah tahu, kita tahu kalau kita belum tahu. Dan terus-terus belajar. Terus belajar. Nah, itu yang menjadi pesan dari Jaya Suprana. Sukses itu mematikan, maka itu kita harus terus belajar, terus berkembang untuk maju. Itu dia tadi perbincangan inspiratif dengan Jaya Suprana, sang budayawan dan juga seniman yang serba bisa. Kira-kira siapa lagi toko yang akan kami wawancara minggu depan? Saksikan terus satu Indonesia bersama saya Marissa Anita, setiap hari minggu malam pukul 23.30. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati